Kasus uap tiga hakim pengadilan negeri Surabaya atas vonis bebas terpidana Ronald Tanur yang juga turut menyeret sang ibunda yaitu Merizka Wijaya sebagai tersangka. Bahkan saat ini tak lagi ditahan di rutan Kejati Jawa Timur, Merizka untuk penahanannya dipindahkan ke Jakarta. Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar mengatakan pemindahan ini bertujuan untuk efektivitas dari pemeriksaan lanjutan atas peran dari Merizka yang nekat menyuap para hakim lantaran tak ingin anak tercintanya di penjara. Lalu apa kata warga terkait kasus ini? Kita akan langsung menanyakan kepada warga sekitar di sini. Halo selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu aku mau minta tanggapan Ibu nih gimana sih ngeliat ada seorang Ibu begitu ya yang nekat begitu untuk menyuap hakim untuk membebaskan anaknya. di kasus dari penyuapan Ronald Tanur. Bahwasannya sebagai Ibu itu pasti ada hati nurani buat anak. Jadi dengan kasus adanya kasus seperti ini biar negara yang menghukum dia kalau menurut saya. Karena dia sudah melakukan hal-hal yang sudah merugikan dan tidak menceminkan sebagai anak yang beriman dan bertakwa. Itu aja sih dari saya. Kalau menurut Ibu nih sebagai seorang Ibu dan juga dari pemerintah nih melihat kasus seperti ini harusnya seperti apa sih? Ya harus bijak lah mana yang salah disalahkan yang benar dibenarkan. Oke baik mungkin dari teman-teman Ibu lainnya ya aku mau minta sedikit tanggapannya. Halo Ibu gimana kalau Ibu melihat tanggapan dari kasus ini? Menurut saya sih ya biarkan hukum yang berjalan biar kalau menurut saya biar jerah anaknya. Takutnya nanti kalau kita belain malah dia makin mengulang lagi. Namanya kita orang tua ya pasti punya hati nurani lah sebagai Ibu apalagi. Cuman ya sekarang kalau sampai salahnya kayak gitu kan udah besar banget ya membunuh orang gitu. Apalagi yang udah mungkin udah pacaran udah lama kok sampai setegak gitu gitu aja sih saya sih. Biar hukum yang menghukum dia lah gitu aja. Kita sebagai orang tua mendoakan yang terbaik aja. Terima kasih Ibu. Kita akan mencoba untuk menanyakan tanggapan dari warga lainnya nih terkait kasus ini seperti apa. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Oke. Mas aku meminta tanggapannya nih terkait ada kasus dari suap Ronald Tanur yang dimana ibunya ini menyua para hakim demi membebaskan anaknya. Walau anak ini memang diduga bersalah begitu. Tanggapan Mas seperti apa? Tanggapan saya sih sebenarnya ya itu salah ya. Mungkin kalau dilihat dari sisi positifnya kasih Ibu sepanjang masa memang iya. Tapi kan ini dalam kasus yang salah sebenarnya itu harus diusut tuntas ya dari sumber uangnya juga dari mana. Terus ya untuk keduanya sih menurut saya harus dihukum dengan seberat-beratnya. Karena kan itu udah menyakut dengan nyawa seorang menurut saya harus dihukumnya seberat-beratnya lah. Terima kasih banyak ya Mas atas waktunya. Ya itu tadi tanggapan para warga begitu terkait kasus suap. Kalau kita melihat begitu ya dari rekam jejaknya begitu kasus ini. Dari pembunuhan Dini Sera Afrianti ini sudah berlangsung atau terjadi pada 4 Oktober 2023. Di mana Ronald Tanur ini menganiaya Dini Sera hingga meninggal dunia. Namun Adilan Surabaya ini memponis bebas Ronald Tanur. Dari ponis bebas tersebut terungkaplah kasus dugaan suap yang dilakukan hingga menyeret Sang Ibunda Yani Meriska Wijaya. Di mana Kejagung ini telah menangkap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya atas dugaan suap tersebut. Di antaranya adalah hakim Erintuah Damanik, hakim Mangapul, hakim Heru Handio dan juga beberapa dari tersangka lainnya yang saat ini sudah ada total sebanyak 6 tersangka. Dan pengacara dari Ronald Tanur juga salah satunya yang termasuk ditangkap begitu. Sedangkan pada tanggal 22 Oktober MA ini memponis Ronald Tanur dengan 5 tahun penjara. Dan selain itu juga dari Ibunda sendiri ini ternyata sudah dilakukan ataupun sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak dari tanggal 4 November 2024. Dan pada 14 November 2024 atau pada hari Kamis ini Sang Ibunda penahanannya dipindahkan ke Jakarta. Dari kasus ini kita melihat bahwa memang untuk dari pemerintah sendiri ini harus terus menegakkan undang-undang ataupun hukum yang berlaku. Dari masyarakat tadi kita dengarkan bersama-sama bahwa masyarakat ini ingin walaupun adanya kesalahan ini tindak tegas dengan sebenar-benarnya. Dari Jakarta, Nadia Soraya, Arwimo, Metro TV.